Riau berpakaian dinas Satpol PP Kabupaten Bogor terekam kamera mabuk minuman keras. Mereka diduga menegak minuman keras saat sedang bertugas. Sementara itu tidak sempat dirujuk ke rumah sakit seorang penumbang kapal feri dari Anambas tujuan Tanjung Pinang ke Pulauan Riau melahirkan di dalam kapal. Setelah heboh seorang ibu yang melahirkan di pesawat dalam penerbangan pelita air rute bandara Soekarno-Hatta menuju bandara Juanda Surabaya pada 27 Juni lalu kini sosok perempuan yang membantu persalinan itu jadi buah bibir di lini massa. Bukan bidan atau tenaga kesehatan, sosok penyelamat itu ternyata seorang MUA atau penatarias. Meski tanpa memiliki latar belakang medis, penumpang bernama Yulia Maria ini langsung berinisiatif membantu proses persalinan. Pertolongannya dilakukan dengan cepat saat pesawat sudah terbang selama 30 menit. Usut punya usut hal ini dilakukannya hanya berbekal sering menonton film dan melihat beragam video di media sosial. Sesampainya di bandara Juanda, ibu beserta bayinya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ibu dan anak yang lahir di pesawat itu disebut dalam keadaan sehat dan bayi perempuan yang dilahirkan diberi nama Nike Nararia Pelita. Seorang penumpang kapal feri dari Anambas setujuan men Tanjung Pinang ke Pulauan Riau juga melahirkan di dalam kapal pada minggu pagi. Dalam video amatir, persalinan warga siantan timur Anambas itu dibantu bidan dan penumpang lain. Proses persalinan membutuhkan waktu sekitar satu jam. Suang ibu dan bayi laki-lakinya pun selamat. Menurut perawat yang membantu proses persalinan, sang ibu yang hamil 36 minggu itu sebenarnya mau dirujuk ke RSUD Raja Ahmad Habib, Provinsi Kepulauan Riau karena ada masalah dengan kandungannya. Namun saat kapal lepas tali, tiba-tiba sang ibu sudah merasa kesakitan dan ingin melahirkan. Akibat proses persalinan ibu berusia 31 tahun itu, keberangkatan kapal feri yang mengangkut ratusan penumpang tertunda satu jam lebih. Sementara di Bogor, Jawa Barat viral rekaman video yang mempertontonkan empat anggota Satuan Polisi Pamung Perajak Kabupaten Bogor, Jawa Barat sedang berpesta minuman keras. Dalam video berdurasi 14 detik ini terlihat keempat anggota Satuan PP menegak minuman keras saat sedang bertugas di kawasan kantor pemerintahan Kabupaten Bogor pada Sabtu Malam 1 Juli lalu. Kepala Satuan Polisi Pamung Perajak Kabupaten Bogor, Cecep Imam Naga Rashid membenarkan keempat pria yang ada di dalam video adalah anggota Satuan PP Kabupaten Bogor. Buntut dari tindakan tidak terpuji ini, keempat anggota Satuan PP yang terekam kamera berpesta miras sudah menjalani pemeriksaan di kantor Satuan PP Kabupaten Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia